Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku Ini aku bikin videonya tuh pas hari Jumat dan Sabtu gitu ya teman-teman Aku lagi mau ada acara pengajian bulanan gitu ya teman-teman Aku bikin lepet, teman-teman tau lepet atau yang Atau bisa disebut lontong gitu ya teman-teman Kalau lepet tuh ciri khasnya orang Jawa Barat ya teman-teman Pasti orang Jawa Barat mau tau ini Oh ya teman-teman sebelum lanjut ke videonya Udah selesai gitu ya bikin lipatnya malam-malam aku rela-relain Bela-belain bergadang gitu dan ini udah selesai gitu ya ceritanya Pas pagi-paginya di hari Sabtu Aku mau bawa ke masjid gitu ini isinya dua Dua sama aku kasih tahu gitu ya teman-teman pengennya sih aku kasih lebih gitu Cuma ya rezekinya adanya segini Semoga bulan depan aku bisa nambahin gitu ya untuk cemilannya Dan aku bikin 15 bungkus gitu ya teman-teman Walaupun sedikit semoga aja berkah gitu ya teman-teman Amin Dan ini aku mau ke pengajian dulu ya teman-teman Dan nanti videonya disambung pas pulang pengajian gitu Dan ini udah ceritanya udah pulang pengajian ya teman-teman Aku jemur pakaian ini nyuci pukul 2 siang gitu ya teman-teman Karena pas pulang pengajian aku tidur dulu gitu ya setelah sholat Sholat juhur Karena pulangnya tuh jam setengah 12 gitu ya Pengajiannya sih gak jauh ya teman-teman di depan rumah Gak jauh dari rumah gitu ya cuma beberapa meter Dan ini aku nyuci lumayan agak banyak gitu ya teman-teman Sehari ya ini aku nyuci Banyak banget karena aku sekarang-sekarang lagi sibuk ke sawah gitu ya teman-teman Baju aku banyak sekali yang kotor Terkadang sehari 2 kali ganti gitu ya teman-teman Dan ini alhamdulillah udah beres gitu ya jemur-jemurnya Ini pasti gak kering gitu ya nanti aku mau jemur siang besoknya lagi gitu Dan ini pas sore-sore dapur aku berantakan Dan setelah jemur pakaian aku tuh masak ya teman-teman Masak opor Karena anakku pengen banget makan opor katanya mah bikin gitu Biar kayak lebaran ya anakku kayaknya kangen sama lebaran teman-teman Oh iya teman-teman Pas nontonin video aku lagi pada ngapain nih Aku sampai lupa nanyain kabar teman-teman semua Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Tuh Alfie ya timurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robal alamin Kalau udah habis masak tuh Pasti ya teman-teman selalu berantakan di dapur Mungkin sama ya sama teman-teman semua Dan ini tuh aku sekalian lagi bersih-bersih dapur aku nih Udah beberapa hari gak aku lap-lap ya si dindingnya Dan ini kebetulan lagi ada mood gitu Lagi baik gitu moodnya Dan aku tadi udah rapi-rapiin di atas ini Berdebu sekali ya teman-teman Karena aku belum pake pelapon gitu ya teman-teman Atasnya jadi sering sekali banyak kotoran gitu Debu-debu Dan apalagi dapur aku masih pake tungku gitu ya teman-teman Lumayan ya tungku itu ngebantu agar irit gas gitu ya teman-teman Terkadang anakku pengen mandi pake air hangat Hampir tiap hari ya mandi pake air hangat gitu Karena cuaca di tempat aku tuh dingin banget Lagi udah pagi-pagi dan sore hari tuh dingin banget ya teman-teman Dan ini aku lagi bersihin si kompor ya teman-teman Berlemak sekali aku kasih sunlight tadi Jadi gak mudah gitu ya teman-teman Jadi kinclong lagi si kompornya Dan ini si tungku-tungkunya gak ada gitu ya teman-teman Lagi aku mau cuci Dan berkarat gitu ya teman-teman Si tungkunya aku pengen beli lagi Tapi belum ada uangnya ya teman-teman Belum sempet gitu nanti aja Kalau udah ada rezekinya aku mau beli lagi gitu Dan kompor yang satu lagi tuh rusak gitu ya teman-teman Jadi menghambat pekerjaan aku Aku masak satu tungku gitu Jadi agak lama ya kalau masak Jadi sekarang aku jarang bikin video masak-masak ya teman-teman Ada aja ya kendalanya Di dapur aku Semoga nanti kalau paksu udah pulang Bisa dibetulin gitu ya teman-teman Amin Dan ini lanjut aku sapu-sapu ya teman-teman Jangan salpok sama yang di bawah Ini banyak sekali barang-barang yang gak kepake ya teman-teman Ada galon-galon kecil Nanti aku pengen buang gitu ya teman-teman Tapi masih takutnya nanti kepake gitu Jadi aku masih simpan gitu Dan disini tuh banyak sekali perabotan paksu ya teman-teman Karena paksu alhamdulillah ya suka Apa ya Kayak tukang gitu ya Suka naplok-naplok tembok atau apa ya Pokoknya gitu lah kayak tukang bangunan gitu Cuma bikin sendiri aja Gak ada yang nyuruh-nyuruh sih teman-teman Paling saudara-saudara aja yang suka nyuruh gitu Alhamdulillah ya pekerjaan sampingan di waktu pas lagi di kampung gitu Dan itu juga ada kandang kucing ya teman-teman Kucing aku Kucingku udah meninggal gitu ya teman-teman Kayaknya aku gak berbakat untuk ngurus kucing Jadi kasian gitu ya teman-teman Sampai sekarang aku gak mau ngurus kucing lagi Walaupun banyak yang mau ngasih gitu Dan ini alhamdulillah pekerjaannya udah selesai Alhamdulillah ada bersih Walaupun dapur aku Masih belum beres gitu ya teman-teman Tapi kalau dibersihin tiap hari Jadinya nyaman aja ya teman-teman Menurut aku mah Dan ini maafkan kuali aku ya Ngegantung ke disini Dan ini alhamdulillah udah selesai Dan lanjut Pas malam hari ya teman-teman Ini aku mau nyobain lepet Sama opor ayam yang tadi sore aku masak Dan ini masakan aku ya Hanya segini makan malamnya Oke teman-teman selamat makan Oke teman-teman sampai disini dulu Untuk video receh dari aku Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku Dari perkataan aku Mohon dimaafkan ya teman-teman Semoga aja videonya bermanfaat ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu Untuk videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye